Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Barokas Service Electronics Ini kita kedatangan Mesin ecu Toyota Dengan kode 89 661 0D 240 Oke 1NZFE Manual Transmisi Ini ecu Vios Generasi 2 Terusakannya 10 menit Kemudian mati Jadi Posisinya 10 menit kemudian mati Setelah di starter mati Oke kita perkenalkan Perkenalkan satu persatu Ini Isi Mekom nya Kemudian Kelihatan Ini Isi Check engine Kemudian Ada 2 disini Di dalam sini Check engine sama fuel pump Kemudian ini Isi Idal speed Kemudian ini Isi Injector 1234 Injector 1234 Ini Kemudian driver nya Ini driver pengapian 1234 Driver coil Driver coil pengapian 1234 Oke Kemudian Kita lihat disini Pin nya Nah dari sini Kita lihat Disini Pin Nomor 8 Ya Pin nomor 1 ini Ini B plus Lihat teman Oke Ini B plus Kemudian Bawah agak turun Ini Fuel pump Fuel pump Kemudian Ini Ground Micron 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 Kemudian Ini Injector 1 Injector 1 Injector 2 Injector 3 Injector 4 Kemudian Di bawahnya Ini Ada Coil Driver coil Oke Ini Driver coil Nya Driver coil 1 Driver coil 2 Driver coil 3 Driver coil 4 Nah Sebelahnya Driver coil ini Ada Check Engine Ya Kemudian Ini Ground Ground E2 Ini Ground Ini Ground E1 Yang tadi Yang tadi Ground E1 Ini Ground E2 Oke Kemudian Yang ada Kapasitor Ini Kapasitor 1 Micro 1 Micro 50 Volt Ini Ini Input CKP Dan Ini Ground Input CKP Oke Seperti Ini Tampilannya Mudah 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 Bermanfaat Ini Apabila Masih ada Yang perlu Ditanyakan Bisa Kontakt Atau Inbox Atau Komentar Nah Ini Regulator Regulator 5V Kemudian Ini Pemecah Regulator Untuk IC IC MECOM Oke Kalau Secara Ini Kapasitor Masih Bagus Kapasitor Masih Bagus Sip Kita Lihat Kita Akan Menggunakan Simulator Simulator Ini Jack Engine Ini Injector 1 2 3 4 Oke Kemudian Ini Disini Coil 1 Coil 2 Coil Coil 4 Ini Fuel Pump Ini Lampu LED Biasa Sikap Resistor Resistor Oke Kemudian Kita Menggunakan Generator Ini Generator Arduino Ini Layarnya Kemudian Ini Arduino Arduino Pin 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 14 Kosong Ground Pin 14 Ground Pin 13 Output SKP Oke Nyambungnya Kesini Output SKP Ini Ground Ground Output SKP Nah Kemudian Ini Ada B Plus B Plus 12 Volt Kita Pake Regulator 12 Volt Regulator Asimatic Atau Switching Ini Regulator Hanya 12 Volt Pas Oke Kita Akan Uji Coba Kita Lihat Ya Kita Tancapkan B Plus Nya Kita Hidupkan Power Nya Nah CKNJ Nyala Oke CKNJ Nyala Kemudian Kita Hidupkan Kita Hidupkan Inputnya Inputnya Input SKP Oke Kemudian Kita Lepas Dulu B Plus Input Kita Connect Lagi Nah Nyalakan Oke Kita Jalankan Lagi Kita Reset Bahasanya Oke Bisa Dilihat Ini Check Engine Nyala Kemudian Full Pump Nyala Tadi Tidak Nyala Kemudian Ini Lampu Injektor Ini Bergedip 1 2 3 4 5 Eh 1 2 3 4 Kemudian Coilnya Juga Bergantian 1 2 3 4 Oke Apabila Seperti Ini Insya Allah Normal Jika Kita Pasang Seandainya Tidak Normal Ada Ada Kemungkinan Di Perangkat Mobilnya Atau Di unit Mobilnya Itu Ada Kabel Atau Ada Sensor Yang Bermasalah Yang Jelas Ini Kita Tes Sudah Normal Yang Sawah Akan Normal Nantinya Jadi Kita Fokusnya Ke Mobilnya Jika Ini Tidak Berjalan Kita Tunggu Sampai 10 Menit Apakah Dia Berubah Atau Memang Seperti Itu Ini Cuma Untuk Layar Saja Gak Ada Masalah Oke Kemudian Ini Arduino Arduino Biasa Kita Program Saja Ini Arduino Masih Berantakan Belum Dirapikan Jadi Begitu Saja Review Atau Kita Tes Uji Cobanya Bagi Yang Suka Lights Bagi Yang Kurang Suka Ya Dislike Gak Apa Jangan Lupa Komentar Yang Membangun Oke Selain Kita Menerima Ini Sekalain Oke Selain Kita Menerima Service Echo Kita Menerima Service TV Dan Lain Lain Oke Cukup Kayaknya Ya Injector Kita Lihat Kita Tahan Dulu Kita Coba Lagi Cabut Lagi Mati Mati Nanti Injector Mati Fill Pump Mati Oke Kita Nyalakan Lagi Adapter Adapter Generator Kita Nyalakan Lagi Kita Cabut Kita Coklokan Lagi Dia Akan Nyalakan Nyalakan Oke Itu Sudah Bisa Atau Kita Lepas Dulu Lepas Kita Lepas Mati Fill Pump Mati Fill Pump Mati Kita Jalankan Lagi Fill Pump Hidup Oke 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 Seperti Itu Semoga Bermanfaat Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh